Hai 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 Nami dan masih punya orang tua masih tinggal ini tinggal ini ibu-ibunya Nasrani iya ibu Nasrani jadi maksud saya saya menanyakan begini kalau nanti misalnya ibu ibunya Ibu Naomi ini keberatan atau menolak atau mana nanti Pak Naomi bisa menolak tapi harus dengan cara yang paling ya itu ajaran kita di dalam musik kemudian yang ketiga di dalam musik kami kan ada syarikat yang harus kita jalani saat ini kita mau berikah kemudian ada sholat berzakat berpuasa ada haji jika mampu bahkan Pak Naomi berjanji akan melakukan cara Islam seperti yang tadi saya sebutkan Insya Allah Alhamdulillah jadi buat kami di sini melihat daripada niat Pak Naomi masuk dan menerima agama Islam sudah tidak ada halangan nanti ya sebentar lagi nanti kita akan Pak Naomi akan mengikuti ucapannya pertama saya akan mengucapkan dalam bahasa Arab kemudian kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia ya baik Pak jadi saksi ya baik Bismillahirrahmanirrahim saya akan mengucapkan nanti Pak Naomi ikutin kata-kata ya ya Bismillah Bismillah Kalian dengan menyebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ashhadu Allah ilaha illallah Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah Wa Ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah Dan saya bersaksi Muhammad putusan Allah Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang sudah sah menjadi seorang muslim Saya bisa beritahukan bahwa di dalam Islam Seseorang yang menerima dan masuk ke dalam Islam Apapun antara belakangnya Insya Allah dosanya Mbak Naumi dihapuskan Amin Nah sebenarnya saya juga ingin memberitahukan bahwa di dalam Islam Kita memahami setiap bayi yang lahir itu fitranya dalam muslim Dia menjadi Nasrani, Majusi, Yahudi, Tuhan orang tuanya Tetapi pada saat dia sudah akhir balik Sudah bisa menggunakan akal sehatnya Pada saat dia mendengar Islam Menerima informasi tentang Islam Kemudian dia akhirnya menerima Islam Dan akhirnya masuk Islam Sebenarnya dia itu tidak pindah agama Tetapi dia adalah kembali ke fitrahnya Sebagai seorang muslim Ya jadi Alhamdulillah Hari ini Mbak Naumi sudah menjadi seorang muslim Kami kita semuanya berdoa Mudah-mudahan Mbak Naumi diberikan ketawahan Diberikan iman Diberikan kekuatan juga Untuk menjalankan cariat sebagai seorang muslimah Yang mudah-mudahan juga dimudahkan Dilapankan hatinya Untuk mempelajari Islam Juga kita berdoa Semoga Mbak Naumi dan keluarga semuanya Rukum-rukum selalu Amin Dan yang paling utama adalah Kita berdoa supaya Mbak Naumi Istiqomah dan Kusmul Khotimah Amin Amin Semoga Isitati Jauhkan dan yang general Amin 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 Baik kalau begitu Terima kasih banyak ya semuanya Atas kehadirannya Saya ada buncisan Mbak Naumi ya Tunggu sebentar ya Dimana nih? Tolong cari Bersambung 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 Ini Bersambung Bersambung Ada juga Oh namanya ini Kejap ini Yang itu sudah mau Bersambung Tentu 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 Masya Allah gimana perasaannya Kak Masya Allah salam-salam netizen mereka mendoakan semua Oke Mama masih different berarti itunya keren kenapa wah biasa jadi aku mau kasih tahu sama teman-temannya di tiktok dulu ya so teman-teman yang di tiktok mungkin teman-teman titok lihat yang rambut pendek keluarganya mensupport anaknya untuk berpindah keyakinan Masya Allah luar biasa toleransinya jadi itu beda itu ibunya yang bajunya bulan-bulan itu itu mamanya Mbak Naomi dan mereka beda keyakinan isu ke mereka luar biasa panjang umur tuh tuh mari ya ya mari sama-sama teman-teman aminkan semoga Allah memberikan yang terbaik buat mereka itu aja yang terbaik kalau melihat kampanye punya kita harusnya manggil Mamir tapi ini juga ada zakat mau anak-anak itu dari itu tolong jangan dengan nilai jumlahnya tapi mengalami itu adalah salah satu dari delapan orang ke pihak yang berhak menerima zakat jadi tahun ini sama-sama semuanya terima kasih ya Asya Allah biasa hidup mamanya yang nembut pendek guys jadi kami disini juga ada rumah Tuhan untuk akwat juga untuk ikhwan masing-masing tempat-tempat koran ini kita sudah ada musrif dan musrifahnya jadi kami menerima semuanya gratis itu mengantarkan anaknya bersyahadar tuh namanya rambut pendek itu non-muslim anak jadi antarin jadi bisa diatur waktunya setiap pulang sekolah bisa diatur waktunya setiap pulang sekolah Oke kita lagi ada di Yayasan Geraha Mu'alaf Jakarta ya binaan dari orang-orang yang ini tanya kami nyorobol Alamin doa terus ya amin amin nanti besok dihubungin kalau diambil boleh nanti minta alamatnya Masya Allah siap nanti gampang publikasi aja di minum dari tadi dianggurin mamanya di wawancara aja ini adalah ini nanti saya upload di Youtube nanti akun share Dondi Tan channel Dondi Tan sama Riva M ibu ini yang pakai hijab itu adalah kakaknya ibu kakaknya ibunya Naumi kakaknya kakaknya muslim adeknya Nasrani rukun semuanya Masya Allah itu yang dicontoh ya teman-teman yang ada di TikTok ya jangan berantem contoh yang paling nyata nih toleransi toleransi jadi itu ibu yang pakai rambut pendek masih non-muslim ini masyarakat masyarakat ini juga sama sekali nggak keberatan ya dengan maami masuk islam malah hidup malah diantri masyarakat 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 ini kita zoom ya ini mamanya di maminya di maminya mbak Nomi ya ikhlas ya bunta mami sayang anaknya berbeda keyakinan bunda masya Allah luar biasa mami i love you full mami 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 cantik sekali luar biasa inner beauty-nya kelihatan banget kita bangga banget punya apa namanya saudari seperti mami ini kayak cantik cantik banget waduh umi umi cantik umi tidak terkalahkan sudah berapa tahun lima lima tahun semuanya berapa saudara saya cuma berapa serius 174 masih budaya masih muda itu masih bisa sama saya bikin ini masya Allah 12 yang 1 6 perempuan oh tinggal 머�ica dan tiga 10 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 7 bisa dulu itu sedang itu enggak 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 garam tahu sedangnya humoris semoga kita semuanya diberikan kesempatan ini amin lagi percayaannya Assalamualaikum